Halo guys, kembali lagi dari TTA Technic Drawing kita akan membahas cara install ulang Simon NX versi 12 ya guys untuk tutorialnya nanti saya kasih linknya buat downloadnya nah disini kita langsung aja kita buka uploadernya disini saya sudah di extra untuk passwordnya saya nanti kasih 123 ya disini kita akan buka file-nya dan di Simon NX 12 01 kita buka disini nah disini kita sebelum kita mulai kita track-nya kita akan pindahin dulu di slain-nya sorry bukan yang ini yang skipper-nya disini kita akan extra dulu klik kanan ke wish kita extra dulu nah disini juga kita extra dulu yang satu lagi nah sebelum kita yang ini kita akan copy dulu klik kanan terus kita copy pindahin ke DC kita CTR atau kita pindahin klik kanan kalau gak ada CTR V control V seperti ini nah disini sudah ada ya guys ya soalnya ini solidbook ini solidbook buat Simon NX terus tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini kita pindahin yang bagian bawah ini juga view-nya kita klik kanan copy lagi disini terus ke disk lagi disini saya ada dua ya guys ini kan buat solidbook ini solidbook buat Simon NX-nya yang 12 nah disini kita CTRL V nah tinggal kita copy aja pindahin ke sini nah kalau udah seperti ini kita akan lihat kita baca apa tidak linkstall-nya disini kita ada install update-nya kita klik kanan ke run as disini tinggal kita yes tinggal tunggu prosesnya apakah aku baca apa tidak ya nah disini sudah ada don't enjoy ya atau semuanya selesai tinggal kita baru tinggal kita akan install untuk proses yang akan kita install kita ulang lagi nah disini kita paling bawah ya guys ya yang paling bawah ini disini kita klik kanan ke pilih bagian open width ke windows express yang ini kita bukanya terus kita pilih yang bagian yang bagian ini launch-nya kita bisa dilihat ya guys bisa di block seperti ini tinggal klik kanan ke run as kita yes tinggal disini kita pilih install kita tunggu disini saya pilih inggris next next lagi nah disini ke penyimpanan yang gak siap tinggal kita naik aja nah disini kita akan lihat dulu bagian disininya benar apa tidak kita lihatnya cara lihatnya apa sama ya ini buat enter the number sharing-nya disebutnya pingsanya kita coba kita buka dulu ke bagian yang crack-nya ini yang crack-nya terus disini ada lemnya kita buka kita scroll ke bawah bagian nah disini kita akan ganti yang bagian ini yang nomor 6 ini ya guys bisa dilihat ini kita copy copy atau CTR ctrl c ya guys ctrl c atau kita copy bisa di copy tinggal kita pindahin masukin ke bagian tadi yang ini tinggal kita ctrl V nah kalau udah masuk tinggal kita next kita bahasa inggris next lagi tinggal install tinggal tunggu prosesnya sampai selesai disini kita akan dipercepatin aja ya guys untuk proses ininya biar gak terlalu lama saya untuk videonya terima kasih 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 nah kalau udah selesai tinggal kita finish lagi disini extra aja keluarin dulu disini keluarin lagi dan disini kan kita keluar dulu coba disini kita cracknya yang bagian atasnya kita buka nx12 nya kita buka nah disini kita copy, klik kanan kita copy, pindahin ke disk, ke program file cari yang namanya apa yang namanya semut-semut, nah yang bagian ini ke file ini ke x nya, disini kita pindahin, klik kanan paste atas nanti new tinggal tunggu prosesnya nah kalau udah selesai tinggal kita close aja semuanya, coba kita akan buka file nya nah tinggal kita akan buka file nya, apakah bisa, apakah error, kita buka disini start, terus ke al-appail, disini kita scroll ke bawah coba sesuai namanya nah yang ini nx nya 12 tinggal kita buka yang bagian nx12, klik kanan copy dulu ke open play nah disini kita pindahin ke desktop file nya klik kanan ke mana nih disini kalau Windows 11 sudah ribet ya guys pindahin dulu ke presentu ke desktop nah kalau udah tinggal kita close aja disini kita akan buka file nya kita oke aja ya tunggu prosesnya nah disini tinggal kita close aja gedein nah disini untuk kita loading nya sebenarnya kayak membuat sama aja kayak cekat kia ya guys ya kalau udah pernah buat oke aja untuk 3 dimensi nya terlalu banyak apa software saya jadi terlalu berat ya guys untuk laptop nya oke itu dia guys untuk tutorial carang install semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini nanti saya kasih link untuk download nya sampai jumpa kembali guys